Ada pertanyaan menarik nih Bagi kak, Assalamualaikum Boleh dong di share sertifikasi apa saja Yang harus disiapkan Untuk ekspor gula aren Pertanyaannya seperti itu, banyak juga Gak cuma satu orang, tapi banyak banget Teman-teman yang tanya seperti itu Kalau untuk gula aren mungkin saya bedakan menjadi Dua ya, yang pertama sertifikasi yang Melekat pada produk Yang kedua sertifikasi di pengiriman ekspornya Nah untuk di Produknya sendiri Sebenarnya yang terpenting adalah Ijin edar sih teman-teman Ijin edar, ya PIRT Kemudian BEPOM Kemudian sertifikasi-sertifikasi yang lain Semakin lengkap ya semakin bagus Tapi walaupun Misalkan secara sertifikasi belum lengkap ya Cuma ada PIRT gitu Atau bahkan gak punya sama sekali Gak jadi masalah juga tetap bisa untuk ekspor Yang terpenting adalah Si produknya Itu memenuhi kualifikasi yang Bayer butuhkan, gitu kan Mereka mau beli produknya Di lapangan terjadi seperti itu Jadi walaupun kita Wah, ijin edarnya cuma ada PIRT doang nih Kita gak punya sertifikasi organik Gak punya FDA Gak punya ISO Apalagi hasap dan lain sebagainya Gak masalah juga gitu Yang terpenting Sample-nya dikasih ke buyer Terus buyer bilang Oh, apa namanya This product Atau your product Is all mid-standard gitu ya Dan mereka butuh banget Sama produk itu Ya biasanya terjadi pembelian gitu Jadi gak harus Secara sertifikasi lengkap banget gitu Kayak harus ada PIRT, BPOM, HASAP, ISO, FDA, Organic, SNI, Organic International Terus sertifikasi yang lainnya juga gitu Sebenernya gak harus gitu Ya tapi begini ya Semakin lengkap sertifikasi Ya itu bakalan semakin mudah gitu Semakin bagus Karena buyer juga pastinya Kalau nih di compare ya Antara dua produk Yang pertama Ini gak punya sertifikasi sama sekali Yang kedua Masuk ke mereka tuh sertifikasinya lengkap Pilih mana coba Ya pilih yang punya sertifikasi lengkap lah gitu ya Seperti itu Misalkan produknya sama ya Seperti itu Jadi sertifikasi juga penting gitu Tapi walaupun gak punya sertifikasi yang lengkap Tetap bisa untuk melakukan bisnis ekspor Yang terpenting adalah Si produknya itu sudah sesuai dengan yang buyer butuhkan Itu sertifikasi di produk ya Kayak izin edar gitu Kemudian yang sering banget ditanyakan tuh apa? Sertifikasi yang melekat pada produk Menurut saya Report of Analyst ya ROA atau Certificate of Analyst Atau kita bisa bilang UJ Lab lah ya Jadi buat teman-teman yang punya produk komoditas Ya walaupun belum ada buyer Mendingan urus dulu Certificate of Analyst ya Jadi Mereka bisa lihat tuh kandungan si produknya itu ada apa aja gitu Ini Biasanya hampir semua buyer nanyain Report of Analyst Baik itu kita Gula aren yang biasa kita ekspor Atau rempah-rempah ya Kayak jahe merah kunyit yang saya ekspor Itu biasanya yang mereka tanyain tuh Report of Analyst ya ROA gitu Jadi Paling basic sih menurut saya Ya Atau Ini MSDS MSDS juga tuh Ya biasanya untuk kiriman-kiriman sampel Biasanya perlu MSDS MSDS itu Sebagai Produsen yang buat sendiri gitu Jadi poin-poinnya tuh Diambil aja dari Repensi di Google Ada 16 poin MSDS Sebenernya banyak ya Apa namanya Certificasi Certificasi yang dibutuhkan Di dalam sebuah produk Tapi walaupun tidak lengkap Kalo salah menurut saya Kalo punya Kalo lengkap itu lebih bagus Itu yang melangkat pada produk Yang kedua Dokumen dan sertifikasi di pengiriman ekspornya Ya teman-teman ya Dokumen dan sertifikasi di pengiriman ekspornya Untuk legalitas Itu kita wajib Yang namanya punya NIB dan NPWP Ya Terus Kemudian selanjutnya Untuk dokumen ekspornya Dokumen sebelum ekspor itu Kita harus siapkan Sipping instruction Dicatat Sipping instruction Dan juga pemberitahuan ekspor barang Sipping instruction ini Kita buat sendiri Sebagai eksportir Ya Terus Pemberitahuan ekspor barang Itu bisa diuruskan oleh PPJK Kalo kita ngomong urus sendiri ya PPJK atau lewat forwarding Jadi yang kita buat itu Cuma Sipping instruction Sebelum ekspor ya Sipping instruction dan juga Pemberitahuan ekspor barang Sipping instruction dibuat oleh kita Pemberitahuan ekspor barang Dibuat oleh Forwarder atau PPJK Yang kedua Tadi sebelum ekspor Sekarang dokumen utamanya Dokumen utama ekspor Untuk gula aren itu Ya sama aja Sama seperti Pengiriman pada umumnya Yang pertama invoice Packing list Yang ketiga Bill of lading Invoice packing list ini Kita buat Ya sendiri Sebagai eksportir Yang terakhir Bill of lading Itu dikeluarkan Eh kok gini sih Dikeluarkan oleh Sipping company Begitu Selanjutnya Yang terakhir Adalah dokumen tambahan Dokumen ini bersifat Tidak wajib ya Kalau tadi dokumen utama Kok belibut ya Dokumen utama Kayak invoice Packing list Bill of lading Itu wajib banget Harus ada Di setiap pengiriman ekspor Nah kalau dokumen yang terakhir ini Adalah dokumen Tambahan Yaitu bersifat tidak wajib Bisa diminta Ataupun tidak Sama bayar Yang pertama adalah Apa biasanya Certificate of origin Kalau gula aren Certificate of origin Kalau fitosanitari Ya walaupun Banyak sebetulnya Untuk certifikat Dokumen tambahan itu Banyak banget Kayak COO Kemudian Health Certificate Fitosanitari Humigasi Kalau aren Kita kan bicara aren Itu biasanya cuma Certificate of origin doang Seperti itu Karena udah maghrib Kita akhiri aja videonya Kalau ada pertanyaan lain Seputar ekspor Ditulis aja di kolom komentar Ya ditulis di kolom komentar Nanti saya akan jawab Seperti ini Di video Oke Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Terima kasih Sehat selalu semuanya